Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akan kukenyangkan dia Dan akan kuperlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari sama-sama kita perkatakan Apa yang dimaksud dengan Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus Yang dasyat di zaman ini Melebihi yang terjadi di Asusastrin Pentecostal ketiga akan mengakibatkan Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga lahir di Indonesia Yang bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Melalui hidup kita Orang lain dapat semakin mengenal Tuhan Atau menjauh dari Tuhan Karena itu Biarlah setiap tindakan kita Perkataan Serta keputusan kita Hendaknya selaras dengan firman Tuhan Mari Kita menjadi dampak bagi lingkungan sekitar Karena kita adalah terang Tuhan Happy Sunday and God bless you Yang mengasihi dia Yang siap memuji Tuhan di rumah masing-masing Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Kita berikan tepuk tangan yang terbaik Bagi Allah kita Berikan serak-serak tangan Haleluya Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dan ajaib Haleluya Amin Haleluya Yes Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah timbul yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Alah sanggup Alah sanggup Alah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Tepuk tangan sama-sama lagi di depan Tuhan Apa yang tak pernah dilihat mata Disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi dia Tak pernah dilihat Pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar Yang tak pernah didengar Teringat 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 Yang tak pernah dilihat Teringat Yang tak pernah didengar Teringat 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 Yang tak pernah Timbul di dalam hati semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Teringat 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 Tuluskan dan selamanya kuasanya Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah Alah sanggup melakukan segala perkara Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah Yang percaya tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita Alah sanggup melakukan segala perkara Tepuk tangan sama-sama Tepuk tangan sama-sama Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah Alah sanggup melakukan segala perkara Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah Tuluskan dan selamanya Tuluskan dan selamanya kuasanya Tuluskan dan selamanya kuasanya Tuluskan dan selamanya kuasanya Tuluskan dan selamanya kuasanya Penyembahanmu di hadapan Tuhan Kami datang dan siap menyembahmu Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin 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 Ap saras Tuluskan dan selamanya kuasanya Jangan jualang Tulusan dan sesuatu Saat hadapi badai hidupku Kau lah kekuatanku Engkaulah harapanku Tak kuandalkan kekuatanku Saat hadapi badai hidupku Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa Engkau sanggup memulihkan hidupku Dalam tanganmu Ku serahkan seluruh hidupku Tiada yang mustahil bagimu Yesus Engkau lah kekuatanku Engkau lah harapanku Tak kuandalkan kekuatanku Saat hadapi badai hidupku Kaulah kekuatanku 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 Memulihkan hidupku dalam tanganmu Kuserahkan seluruh hidupku Tiada yang mustahil bagimu Mari jemaah Tuhan angkat suaramu katakan Kupercaya engkau Tuhan berpuasa Engkau sanggup memulihkan hidupku Dalam tanganmu ya Tuhan Dalam tanganmu kuserahkan seluruh hidupku Tiada yang mustahil bagimu Yesusku Kami angkat kedua tangan kami Kepercaya engkau Tuhan berpuasa Engkau sanggup memulihkan hidupku Dalam tanganmu kuserahkan seluruh hidupku Tiada yang mustahil Sekali lagi katakan dengan iman Kupercaya Kupercaya engkau Tuhan berpuasa Engkau sanggup memulihkan hidupku Dalam tanganmu kuserahkan seluruh hidupku Tiada yang mustahil bagimu Yesusku Tiada yang mustahil bagimu Yesusku Dengan iman takkan sekali lagi Tiada yang mustahil bagimu Yesusku Kami percaya kami menyembah Sebab kami tahu bagimu Yesusku Tidak ada yang mustahil Oh kami menyembah Ya rapat takkan alamak Mari ucapkan syukur Mari datang sebagian Yesus Tuhan Kau layak disembah Engkau sanggup memulihkan Engkau sanggup menyembuhkan Engkau sanggup memberkati Engkau sanggup menolong kami Kupercaya dengan iman Allah ku berpuasa Tuhan ku kasihat Tuhan ku hebat Satakan kavez Angkat suaramu sembuh Tuhan Kira pمة буду Tuhan ku Tangan kami terangkat menyembahmu Jawa kami bersuka Karena kehadiranmu, ya Tuhan Yes, Lord, sempatnya Kau layak, kau layak, terima pujian kami Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira Tyadas perki kau, Tuhan Tyadas perki kau, Yesus, Tuhan Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kiraussia Ku mau menyembahmu, Tuhan Ku mau menyembahmu Tenang segala-kira kuatan Tuh Yes, Lord Kira-bapa para masang darah maaf Kami perlu engkau Tuhan Lebih dari segala yang ada Oh Kira-bapa para masang darah maaf Yes, Lord Kira-bapa para masang darah maaf Mari bangun rohmu Mari sembah dalam roh Dimanapun saudara berada hari ini Saya mau mengajak kita untuk mendeklarasikan dengan iman Kalau sudah ada berada di rumah Sudah dengan keluargamu Ajak keluargamu bangkit berdiri Kedua tanganmu terangkat ke surga Nyatakan dengan imanmu di hadapan Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Tan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan dan Mari nyatakan dengan iman sekali lagi katakan Aku punya Tuhan yang Dan sanggup menggenapi iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan dan Kemenangan darimu Sekali lagi sama-sama katakan Aku punya Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Tuhan yang bersepakat Yang telah berjanji Yang telah berjanji Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan dan Sekali lagi katakan dengan iman Aku punya Tuhan yang besar Yes Cancimu ya dan amin Bagi kami ya Tuhan Menggenapi iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan dan Iman ku bersepakat Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan dan Mari deklarasikan sama-sama imanku Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan dan Rimu Iman kami bersepakat Kami percaya Tuhan kami besar Tuhan kami hebat Jadilah kehendakmu atas kami Atas gereja-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau siapkan hati kami Bersambut kebenaran firman-Mu Firman-Mu menjadikan kami Umat-umat pemenang Firman-Mu menjadikan kami Umat-umat yang dibebaskan Yang dipulihkan Yang disembuhkan Tuhan Kami sambut kebenaran firman-Mu Demi nama Yesus kami berdoa Yang percaya sama-sama katakan Amin Amin Kita baru saja memasuki tahun yang baru Yaitu tahun 2023 Kita baru saja meninggalkan tahun 2022 Tahun paradigma yang baru Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru Yang lama sudah berlalu Kita sedang melihat Bahwa tahun 2023 Pandemi COVID-19 Masih belum berakhir Perang Rusia-Ukraina Yang masih berkelanjutan Informasi tentang inflasi Dan resesi ekonomi Tahun 2023 Diberitakan di semua platform media sosial Mungkin ada yang bertanya-tanya Bagaimana dengan keadaan saya Apakah keadaan saya akan lebih baik Atau lebih celek Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu Saya katakan Bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan Sesuai dengan ratapan 3 Ayat 22 dan 23 yang berkata Berdasarkan ayat ini Kita harus percaya Bahwa kasih setia Tuhan Selalu baru setiap hari Selalu baru setiap minggu Selalu baru setiap bulan Dan selalu baru setiap tahun Karena itu saya mengajak saudara Untuk memperkatakan ini Tuhan Saya percaya Bagi saya Tahun 2023 Akan lebih baik Dari tahun 2022 Karena kasih setia Tuhan Selalu baru setiap pagi Selalu baru setiap minggu Selalu baru setiap bulan Dan selalu baru setiap tahun Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru setiap pagi Baru setiap pagi Besar setiap bulan Kasih Tuhan Besar setiap bulan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru setiap bulan Selalu baru setiap pagi Selain hal yang diatas Dibanding tahun 2022 Haleluya Apa yang terjadi Kalau kita berharap Kepadanya Yang pertama Sesuai dengan Yesaya 40 Ayat 30 dan 31 Maka orang yang berharap Kepada Tuhan Akan mendapatkan kekuatan yang baru Yang akan melibih kekuatan orang-orang muda Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi resu Mereka berjalan Dan tidak menjadi Allah Haleluya Orang yang berharap Tuhan Diperbarui kuatnya Terbang naik Dengan sayap Raja Wali Berlari Tidak ada penat Berjalan Tidak ada lelah Ajar ku Harap kau Tuhan Orang yang berharap Tuhan Diperbarui kuatnya Terbang naik Dengan sayap Raja Wali Berlari Tidak ada penat Berjalan Tidak ada lelah Ajar ku Harap kau Tuhan Yang kedua Hal yang terjadi Kalau kita berharap Kepadanya Sesuai dengan Masmur 37 Ayat 23 Dan 24 Yang berkata Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang Yang hidupnya Berkenan Kepadanya Apabila Ia jatuh Tidaklah sampai Tergeletak Sebab Tuhan Menopang Tangannya Tuhan Tuhan Menetapkan Langkah-langkah orang Yang hidupnya Berkenan Kepadanya Apabila Ia jatuh Tak sampai Tak sampai terderak Sebab Tuhan Menopang Menopang tangannya 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 Oh tangannya Tangannya Sebab Tuhan Menopang Tangannya Apabila Tuhan Menopang Menopang Tuhan Tangannya Sebab Tuhan Menopang Menopang Tangannya Mari Angkat tangan kita Bersama-sama Dan katakan Sebab Tuhan Menopang Tanganku Sebab Tuhan Menopang Tanganku Sebab Tuhan Menopang Tanganku Sebab Tuhan Menopang Tanganku Orang yang hidupnya Berkenan kepada Tuhan Adalah orang yang berharap Kepada Tuhan Bagi orang yang Seperti itu Tuhan akan Menetapkan Langkah-langkahnya Dan apabila Ia jatuh Tidaklah Sampai Tergeletak Sebab Tuhan Menopang Tangannya Perlu Dicatat Sebagai orang-orang Yang berkenan Kepada Tuhan Kita bisa Jatuh Kedalam Berbagai macam Kegagalan Dan masalah Tetapi Al-Qita berkata Kita bisa Jatuh Tetapi Tidak Sampai Tergeletak Sebab Tuhan Menopang Tangan kita Katakan Haleluya Yang ketiga Hal yang terjadi Kalau kita berharap Kepadanya Adalah sesuai dengan Yerimiyah 17 Ayat 78 Yang berkata Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya Pada Tuhan Ia akan Seperti pohon Yang ditanam Di tepi air Yang merambatkan Akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang tidak Mengalami Datangnya Panas terik Yang daunnya Tetap hijau Yang tidak Khawatir Dalam tahun kering Dan yang Tidak berhenti Menghasilkan buah Haleluya Yang keempat Hal yang terjadi Kalau kita berharap Kepadanya Sesuai dengan Masmur 32 Ayat 8 Dan Masmur 33 Ayat 18 Bahwa mata Tuhan Tertuju kepada mereka Yang takut Akan dia Kepada mereka Yang berharap Akan kasih setianya Tuhan akan Mengajar Menasehati Dan menunjukkan Jalan yang harus Kita tempuh Tuntunan Tuhan ini Akan kita Mengerti Hanya Kalau mata kita Tertuju Kepada dia Alasan yang ketiga Mengapa kita berkata Kalau tahun 2023 Akan lebih baik Daripada tahun 2022 Karena hati kita Melekat kepada Tuhan Karena kita hidup Intim dengan Tuhan Dalam Masmur 91 Ayat 14 Dan 16 Tuhan berkata Sungguh Sungguh Hatinya Melakat Kepada aku Maka aku akan Meluputkannya Aku akan Mementenginya Sebab ia Mengenal namaku Bila ia Berseru Kepada aku Aku akan Menjawab Aku akan Menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan Meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang Umur Akanku Kenyangkan dia Dan Akanku Perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripada aku Jadi kalau hati kita Itu melekat Kepada Tuhan Kalau kita hidup Intim dengan Tuhan Maka yang pertama Tuhan akan Meluputkan Dan membentengi kita Terhadap sakit Penyakit Panah Api Dan si jahat Jerat penangkap Burung Kedasyatan malam Atau terror of the night Yang berbicara Tentang penculikan Perampokan Pemerkosaan Pembunuhan Terorisme Peperangan Dan hal yang kedua Tuhan akan menjawab Ketika kita berseru Pada masa kesesakan Yang ketiga Tuhan akan memuliakan kita Dan yang keempat Tuhan akan memberikan Panjang umur Dengan berkat yang melimpah Dan yang kelima Tuhan akan memberikan Keselamatan Haleluya And I love you Jesus I love you Yes I love you Because you first loved me Tara Tuhan Yesus Yang mengasihi kita Terlebih dahulu Karena itu Dia menginginkan Dia merindukan Kita mengasihi dia Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dan dengan Segenap kekuatan kita Mari katakan bersama saya Because you first loved me Because you first loved me Because you first loved me Tuhan menonton kita Untuk memasuki tahun 2023 Dengan memberikan tema Bahwa tahun 2023 Adalah tahun untuk bangkit Jadilah pemenang The year to rise up Be victorious Tuhan memberikan ayat emas Untuk tema tahun ini Dari Ephesus 5 Ayat 14 Dan 2 Korintus 2 Ayat 14 Mungkin ada sebagian orang Ketika mendengar Tahun 2023 Adalah tahun untuk bangkit Jadilah pemenang Langsung pengertiannya Adalah bangkit Dari keterpuluhkan Dalam bidang ekonomi Sosial Kesehatan Keluarga Sekolah Dan lain-lain Apalagi menghadapi Tahun 2023 Dimana pandemi Belum selesai Perang Rusia Ukraina yang belum berakhir Yang berujung Kepada krisis ekonomi Dan energi Yang melanda dunia PHK massal Di perusahaan-perusahaan Besar Seperti Twitter Facebook Disusul dengan Disney Amazon Juga Rusia Dan Inggris Dinyatakan resesi Banyak yang merasa takut Khawatir Dan panik Namun ketika mendengar Tema yang Tuhan berikan Untuk tahun 2023 Itu memberikan Satu pengharapan yang baru Bagi mereka yang bergantung Kepada Tuhan Yesus Kita baru saja Meninggalkan tahun 2022 Yang berarti meninggalkan Tahun paradigma yang baru Selama ini kita merasakan Bahwa cara-cara yang lama Ketika memasuki Tahun 2022 Sudah tidak dapat digunakan lagi Harus memakai cara yang baru Yang Tuhan berikan kepada kita Mungkin ada diantara kita Yang justru mengalami kesulitan Untuk menyesuaikan diri Sehingga mengalami frustasi Tertekan Tidak tahu apa yang harus diperbuat Di tengah-tengah keadaan seperti itu Tuhan berbicara kepada kita Bahwa tahun 2023 Adalah tahun untuk bangkit Jadi pemenang Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita Kekuatan untuk bangkit Dan meraih kemenangan Amen Ephesus 5 ayat 14 berkata Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah Hai kamu yang tidur Dan bangkitlah Dari antara orang mati Dan Kristus Akan bercahaya atas kamu Dalam pengertian Bahasa Ibrani Kata bangkit Diterjemahkan sebagai Kum Yang memiliki pengertian Yang sama dengan Bahasa Inggris Rise Dan stand Yang menarik adalah Kata kum juga Memberi pengertian Bahwa yang namanya Bangkit Itu adalah berdiri tegak Bangkit dari Mindset yang salah Bangkit kepada Jati diri Sebagai murid Kristus Dimana para murid Diminta oleh Tuhan Yesus Untuk bangun Dan melihat Tua yang jiwa-jiwa John Wesley Bapak Gerakan Metodis Dan Kekudusan Memberikan komentar Bahwa Ephesus 5 ayat 14 ini Menyilatkan pesan Agar pengikut-pengikut Kristus Selaku murid-murid Kristus Juga bangkit Dari ketidakpedulian Kepada Tuhan Maupun kepada diri sendiri Supaya Ephesus 5 ayat 14 itu Terjadi Jadi supaya kita bangkit Dan bangun Sehingga Kristus Akan cahaya atas kita Maka kita harus melakukan Ephesus 5 Ayat 15 Sampai dengan 21 Karena itu Perhatikanlah Dengan seksama Bagaimana Kamu hidup Janganlah seperti Orang bebal Tetapi seperti Orang arif Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Sebab itu Janganlah kamu bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya kamu Mengerti Kehendak Tuhan Dan Janganlah kamu Mabok oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa nafsu Tetapi Hendaklah kamu penuh Dengan roh Dan berkata-katalah Seorang Kepada yang lain Dalam Masmur Hidung puji-pujian Dan nyanyian rohani Bernyanyi Dan bersolak Bagi Tuhan Dengan sekenap hati Ucaplah syukur Senantiasa Atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu Seorang kepada yang lain Jangan takut akan Kristus Dalam Yesus Ku percaya Ku dapat Kemuliaan Kuasa Salibnya Ku jadi Pemenang Dalam segala Kekuatanku Pengharapanku Pengharapanku Dalam Yesus Dalam Yesus Ku percaya Ku dapat Kemuliaan Kuasa Salibnya Ku jadi Pemenang Dalam segala Kekuatanku Kekuatanku Pengharapanku Dalam Yesus Kekuatanku Pengharapanku Dalam Yesus Dua kurutus 2 ayat 14 berkata Tetapi syukur Bagi Allah Yang dalam Kristus Selalu membawa kami Di jalan kemenangannya Dengan perantaran kami Ia Menyebarkan keharuman Pengenalan Akan dia Di mana-mana Dalam ayat ini Paulus menggambarkan Orang percaya Seperti sedang Dipamerkan oleh Allah Kepada dunia Sebagai suatu Kemenangan Dan trufi atau piala Kasih karunia Kristus yang menyelamatkan Kehidupan orang percaya Yang sudah ditebus itu Dinyatakan sebagai Bau yang harum Di hadapan Allah Dan umat manusia Kehidupan orang percaya Yang dimaksudkan ini Adalah mereka Yang hidupnya Berkemenangan Hidup sebagai Pemenang Kalau kita melihat Dalam wahyu Fasal 2 dan Fasal 3 Yang merupakan Pesan Tuhan Yesus Kepada tujuh sidang jemaat Yang berarti Pesan Tuhan Yesus Bergerja Sepanjang masa Selalu diakhiri Dengan perkataan Sebagai berikut Barang siapa bertelinga Hendaklah mendengarkan Apa yang dikatakan Oleh roh Kepada jemaat-jemaat Jadi ini dapat disimpulkan Barang siapa menang Upahnya masuk Sorga Hanya pemenang Yang masuk Sorga Dalam 2 Korintus 2 Ayat 14 ini Paulus juga Mengucap syukur Karena Kristus Selalu membawa Paulus Di jalan kemenangannya Dalam kaitannya Dengan kehidupan Kekristenan Maka Allah Menunjukkan Jalan kemenangan Yaitu Jalan salib Atau Pikul salib Yang telah Dijalani oleh Murid-murid Kristus Sehingga mereka Dalam hidup ini Memperoleh Kemenangan Sama Seperti Kristus Telah menunjukkan Bahwa ia telah Melalui jalan Kemenangan Dengan memikul Salibnya Demikian juga Dengan para Pengikutnya Yaitu para Muridnya Saudara dan saya Juga harus Jalan dan Pikul salib Berita firman Tuhan tentang Pikul salib Sudah tidak Populer Untuk sebagian Orang Kristen Mereka mengira Bahwa untuk Masuk surga Cukup mengalami Kelahiran baru Setelah itu Hidup dengan Semau gue Disini saya Tegaskan Kalau ada yang Mempunyai Pengertian Seperti itu Maka harus Bertobat Agar kita Diselamatkan Secara Sempurna Hari-hari ini Tidak ada Waktu untuk Main-main lagi Dengan kekristian Orang Kristen Yang berkenan Di hadapan Tuhan Artinya berbau Harum di hadapan Tuhan dan manusia Adalah mereka Yang mengikuti Jalan kemenangannya Yaitu dengan Pikul salib Melalui Perjalanan hidup Pengikut Kristus Yang dipertontonkan Kepada banyak orang Mereka akan Menjadi kesaksian Dan alat Penginjilan Dalam menyelesaikan Amanat agung Hanya murid Yang bisa Memuridkan Proses Pemuridan Ini terjadi Melalui kesaksian Hidup kita Sebagai murid Tuhan Yesus Kepada orang lain Bukan karena Pelajaran Yang hebat-hebat Tentang Pemuridan Perlu dicatat Bahwa arti menang Atau kemenangan Dalam Alkitab Bahasa Inggris Yang disebutkan Sebagai Triumpan Tidak pernah berbicara Mengenai keuntungan Secara pribadi Maupun berkat Secara pribadi Pengertian ini Juga sama Dengan pengertian Bahasa Yunaninya Pengertian Kemenangan Yang Tuhan Maksudkan Ternyata Bertentangan Dengan pengertian Secara dunia Sebagai perbandingan Perhatikan Pengajaran Tuhan Yesus Di Matis 5 Tentang Khotba di Bukit Dimana Terlihat Perbedaan Yang mencolok Tentang Definisi Bahagia Secara surgawi Dengan definisi Umum Secara duniawi Selanjutnya Tentang Pengertian Menang Dan kemenangan Kita harus Mengingat Dua hal Sebagai berikut Yang pertama Kemenangan Terjadi Karena pengurapan Tuhan Seperti yang Dikatakan Dalam Masmur 20 Ayat 7 Hal ini Dipertegas Dalam Sifanya 3 Ayat 17 Yang menyebutkan Bahwa Kemenangan Berasal Dari Tuhan Yang kedua Sesuai dengan Yang tertulis Dalam 1 Yohan 5 Ayat 4 Maka Kemenangan Yang mengalahkan Dunia Adalah Iman Kita Orang Yang menang Atas dunia Akan mendapatkan Upah yang Spesial Dari Tuhan Seperti yang tertulis Dalam 1 Yohanes 2 Ayat 15 Yang berkata Janganlah Kamu Mengasih Dunia Dan Apa yang Ada Di dalamnya Jikalau Orang Mengasih Dunia Maka Kasih akan Bapak Tidak Ada Di dalam Orang itu Sebab Semua Yang ada Di dalam Dunia Yaitu Keinginan Daging Keinginan Mata Serta Keangkuan Hidup Bukanlah Berasal Dari Bapak Melainkan Dari Dunia Dan Dunia Ini Sedang Lenyap Dengan Keinginannya Tetapi Orang Yang Melakukan Kedak Allah Tetap Hidup Sampai Selama Lamanya Karena Itu Orang Yang Menang Atas Dunia Ini Akan Mendapatkan Hidup Kekal Selama Lamanya Ku Menang Ku Menang Bersama Yesus Tuhan Ku Menang Ku Menang Di dalam Peperangan Ku Menang Ku Menang Atas Segala Setan Haleluyah Haleluyah Ku Menang Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Iblis Dikal Laka Dalam Nama Tuhan Yesus Siapa Dapat Melawan Dalam Nama Tuhan Yesus Ada Kemenangan Ada Kemenangan Ada Kemenangan Tuhan Sebagai pemenang Sebab Hanya Pemenang Yang masuk Sorga Urapi kami Tuhan Memasuki tahun 2023 ini Tuhan Urapi kami Terima pengorapan Tuhan Terima, terima, terima Terima pengorapan Tuhan Terima, kami terima Kami terima pengorapan Kami terima, kami terima Kami terima ya Abah Kami terima, terima kasih Dalam nama Yesus Amin Mari, saudara-saudara Kita akan masuk dalam perjaman kudus Kita akan mengingat ayat ini Sebab setiap kali Kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan sampai ia datang Perjaman kudus adalah Perjaman Tuhan Yesus sendiri Setiap kali kita masuk dalam perjaman kudus Tuhan Yesus selalu berbicara Biarlah ini menjadi Peringatan akan aku Peringatan akan aku Karena itu Mari, arahkan hati kita Kepada kebaikan Tuhan Kita akan Mengingat kebaikan Tuhan Mari, tundukkan kepala Tuhan Siapakah kami Sebelum kami mengenal Engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah maut, mati Tapi Engkau yang tidak berdosa Tidak menjadikan dosa oleh Karena kami Engkau harus turun dari sorga mulia Mati ganti kami Dengan penderitaan yang luar biasa Sungguh kalau kami pikirkan Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu Engkau berkati Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau hajar juga kami Kalau kami salah Itu Engkau ya Abah Itu Engkau ya Abah Tuhan akan memberkati Kita semua Melalui perjaman kudus Tapi Tuhan mau Kita makan dan minum Dengan cara yang benar Karena itu sekarang Saat yang tepat Memasuki tahun yang baru Kita koreksi diri Introspeksi Jangan menyimpan dosa Kalau ada dosa Yang Tuhan ingatkan saat ini Langsung minta ampun Langsung minta ampun Akhirnya berkat Tuhan Turun Secara sempurna Dalam tahun 2023 Buat kita semua Ampuni kami Tuhan Ampuni 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 kami Tuhan Ampuni Ampuni Ya Bapak Terima kasih Ayakkan kami semua Masuk dalam perjaman kudus Terima kasih Bapak Kami akan memasuki Perjaman kudus Yang pertama Untuk tahun Yang baru Tahun 2023 Dengan hati yang penuh Sukacita Dalam nama Yesus Amin Sekarang mari kita angkat Roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu Bapak Tuhan Yesus Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan Anak-anakku Terima kasih Tuhan Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam nama Yesus Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan dengan aku Terima kasih Tuhan Bukankah cawan pengucapkan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Mari kita minum dalam nama Yesus Mari kita angkat tangan kita Ucapkan syukur dan terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Berdoa buat setiap anak-anakmu Berkati mereka memasuki tahun yang baru Tahun 2023 Tuhan Engkau menyembuhkan mereka saat ini Angkat tangan saudara yang sedang sakit Terima kesembuhan Terima kesembuhan Terima Terima Sembuk dalam nama Yesus Sembuk dalam nama Yesus Sembuk dalam nama Yesus Dipulihkan dalam nama Yesus Mujisa terjadi dalam hidupku Mujisa terjadi dalam hidupku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amen. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amen. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasihkan Anda yang berlimpah-limpah daripada ala Bapak, jamanan yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus, menyertai Yesus sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya, yang percaya bersama-sama katakan, Amen. Terima kasih Anda telah mengikuti Ibadah Online pada hari. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi. Melalui aplikasi Zoom, setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan maskot Zoom. Ibadah Minggu Depan akan diadakan Ibadah Onside. Untuk Ibadah Onside Minggu Depan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Teresman. Ibadah Kinem Tins Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Kak Brian Jefferson Hadi Jajah. Persembahan umum syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang terteran di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum persepuluhan diakonia dapat Anda transfer ke melalui kondisi berikut ini. Demikianlah GB Gebon Seri News Flash hari ini. Selamat Tahun Baru Tuhan Yesus memberkati.